Kita uli seputar Bandura yang malam dengan informasi pertama. Pemisah sebuah truk tangki air di Kabupaten Cianjur Alami Remblong hingga menabrak dan menyeret satu unit sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yakni bapak dan dua orang anaknya. Akibatnya satu orang meninggal dunia, dua orang luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Lingkar Selatan Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Sebuah truk tangki berisi air dengan nomor polisi B9509 PFA diduga mengalami remblong dan menabrak sepeda motor jenis Honda Beat per nomor polisi F2403ZU pada Jumat 25 Oktober 2024 kemarin. Truk tangki tersebut melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat melewati perempatan lampu merah, truk kehilangan kendali karena rem yang tidak bisa berfungsi. Akibatnya truk menabrak dan menyeret sepeda motor yang ada di depannya sejauh sekitar 150 meter. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan dua anaknya. Kanit Gakum saat lantas Polres Cianjur, Ibda Ikra Chakra mengatakan, Dalam kesilakan tersebut, seorang anak berusia 13 tahun bernama Nazrin yang diduga duduk di kelas 1 SMP meninggal dunia. Sementara itu, ayah korban Nandang, 48 tahun, mengalami luka berat dan seorang anak lainnya, Al-Fatih, 3 tahun, mengalami luka ringan dan telah mendapat penanganan medis di rumah sakit RSDH Cianjur. Kondisi sepeda motor korban rusak parah akibat benturan dan gesekan. Sementara truk tangki yang berusaha menghindari kecelakaan lebih lanjut, akhirnya membanting setir ke kiri hingga terguling. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti remblong pada truk tersebut dan mengimbau pengemudi kendaraan berat untuk rutin memeriksa kondisi kendaraannya demi mencegah kejadian serupa. Baik, terima kasih. Terkait dengan kelas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berada di wilayah Cianjur, sepatnya di Jalan Paya Bandung. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dari arah Cianjur menuju Sukabumi hingga mencapai 1 km. Kondisi serupa juga terjadi di jalur sebaliknya. Proses evakuasi truk yang terguling memakan waktu cukup lama, sehingga arus lalu lintas baru dapat kembali normal setelah beberapa jam. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!